Cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan terjadi bencana alam berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang terjadi di empat kecamatan, di Bumi Beguai, Jeja Masai Betik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Barat, Padang Prio Utomo menjelaskan, bencana alam pertama berupa tanah longsor di Pemangkura Samaya III, Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya. Ia mengatakan, peristiwa tanah longsor tersebut terjadi pada 22 Mei 2024 sekitar pukul 21 WIB, penyebabnya karena intensitas hujan yang cukup deras terjadi di wilayah setempat. Padang Prio melanjutkan tanah longsor tersebut terjadi di sekitar pondok pesantren Miftahul Huda dan di belakang rumah warga pemangkura Samaya III, Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya 23 Mei 2024. Lalu ada sejumlah rumah dan fasilitas warga yang terdampak, seperti rumah milik warga bernama Effendi yang mengalami rusak ringan, di mana bagian dapur sudah menggantung tidak ada penopang jelasnya. Kemudian bencana banjir terjadi di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sungai Weybesai, sehingga mengakibatkan banjir dengan ketinggian air bervariasi lebih kurang 50 cm. Ia melanjutkan berdasarkan info yang diperoleh dari hasil pendataan sementara, yang terdampak sebanyak 21 rumah warga, persawahan lebih kurang 4 hektare, dan kolam ikan kurang lebih 5 hektare namun saat ini sudah berangsur-surut. Kemudian peristiwa tanah longsor juga terjadi di Pemaku Ipekon Marga Jaya, Kecamatan Pagar Dewa, yang disebabkan adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi, di wilayah Kecamatan Pagar Dewa, dan sekitarnya. Banjir mengakibatkan akses jalan antara Kecamatan Sumberjaya menuju Pagar Dewa tertutup dan aliran listrik terputus, Pusdalop untuk sementara mengerahkan Satgas Pekon dan Kecamatan untuk melakukan penanganan. Tim gabungan melakukan evakuasi menggunakan peralatan cangkul, sekop, golop, dan peralatan manual lainnya bersama anggota Satpol PP Kecamatan Pagar Dewa, Babin Sa, Babin Kamtip Mas, beserta masyarakat berupaya untuk membuka jalan darurat agar bisa dilalui motor jelasnya. Kemudian telah berkoordinasi dengan pihak PUPR untuk penanganan lanjutan untuk pengerahan alat berat karena kapasitas material longsoran cukup besar dan tidak bisa dilakukan evakuasi secara manual sambungnya. Sebelumnya diberitakan, akibat hujan deras yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Lampung Barat menyebabkan jembatan penghubung yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Berak, Putus, akibatnya masyarakat di tiga pemangku terisolir. Berdasarkan video berdurasi 44 detik yang diterima kupas tuntas, seorang warga menunjukkan kondisi jembatan penghubung menuju salah satu destinasi wisata di Lampung Barat, yakni Bukit Bawang Bakung Amblas. Jembatan Wai Tutung Penghubung Wisata Bawang Bakung Ambrol, tiga pemangku yang ada di Bawang Bakung dan Wai Seluang Terisolasi. Kalau mau lewat terpaksa harus memutar lewat Landos dan Wai Seluang. Dalam video tersebut juga seorang pria meminta agar PJ Bupati Lampung Barat Nukman memberikan perhatian dan menindal anjuti persoalan itu. Mohon perhatiannya Pak PJ Bupati, dinas terkait PUPR kami laporkan. Jembatan Wai Tutung Penghubung Dengan Wisata Bawang Bakung Ambrol, tiga pemangku yang ada di Bawang Bakung dan Wai Seluang Terisolasi. Kalau mau keluar terpaksa memutar lewat Landos dan lewat Wai Salang Sukabumi. Mohon perhatiannya Pak PJ Bupati. Dinas terkait PUPR kami laporkan. Dapur... Biasanya nggak gini Pak, bentuknya di benteng tiga meter tingginya ya... Oh jadi... Kelarinya ke sini. Oh kolamnya di benteng jadi airnya ke sini ibu ya? Biasanya nggak, nggak. Sampai ini loh bu, setengah meteran ini airnya. Biasanya limpasnya ke sawah itu. Biasanya. Sampai sini nih. Itu korban yang terdampak. Camat Batu Berak Ruspel Gultom membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan amblasnya jembatan tersebut disebabkan hujan deras yang terjadi pada 22 Mei 2024. Namun, ia belum mengetahui persis kondisi jembatan saat ini. Ia mengatakan benar kejadiannya akibat hujan deras yang terjadi kemarin. Namun saya belum mengetahui persis kondisi jembatan saat ini karena sedang menghadiri undangan pembukaan PRL di Bandar Lampung. Sementara itu, samsi masyarakat setempat yang mengetahui hal tersebut mengatakan, peristiwa amblasnya jembatan tersebut terjadi pada 22 Mei 2024 antara Maghrib hingga Isya setelah hujan deras terjadi. Akibat hujan deras yang terjadi sejak sore hingga malam hari, tanah longsor terjadi di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Berak, Kabupaten Lampung Barat. Material longsor sempat menutupi badan jalan lintas menuju Suo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Barat, Padang Prio Utomo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 24 Mei 2024 sekitar pukul 19 WIB, namun proses evakuasi terhambat karyan curah hujan tinggi. Ia mengatakan tanah longsor tersebut terjadi di turunan Kumon sebelum jembatan W Selipas, Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Berak yang mengakibatkan akses jalan tertutup total. Ia melanjutkan kuantitas tanah longsor yang menutupi badan jalan, sekitar ketinggian kurang lebih 2 meter. Dan panjang lebih kurang 10 meter. Dan aliran listrik milik PLN terputus dikarenakan 1 tiang listrik roboh dan 2 tiang mengalami kemiringan. Setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan Pusdalop, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bersama aparat pemerintah kecamatan, langsung berkoordinasi dengan pihak PUPR dan PT. 3 Oregon Putra, untuk menurunkan alat berat. Pusdalops mengerahkan Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk melakukan penanganan berupa upaya kedaruratan dengan evakuasi pohon tumbang dan material longsor menggunakan peralatan cangkul, sekop, golok, dan peralatan manual lainnya, bersama aparat Pekon beserta masyarakat sekitar sambungnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terima kasih telah menonton. Berhati-hati ketika melakukan aktivitas khususnya memasuki musim hujan, ujarnya. Hindari aktivitas di wilayah rawan bencana alam seperti pohon tumbang dan tanah longsor seperti di area perbukitan, hutan dan tempat lain yang berpotensi bisa terjadi bencana alam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sambung padang. Dari Lampung Barat, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.